main keruto terus antara penjemuran yang enggak normal itu bisa indikasi ke cia egor hai 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 selamat menikmati selamat beraktifitas kawan-kawan akhirnya kita sudah sampai di rumahnya kawan kita kolektor cendet yang berdovisili di daerah Paiton kita bersama masternya bapaknya Kicau Mania Probolinggo Master Erik Madera selamat sore rekan-rekan Kicau Mania Nusantara hari ini kita mau bincang-bincang mengenai problem cendet yang sering diperbincangkan oleh cendet mania khususnya di daerah Probolinggo jangan lupa like subscribe channelnya Bang Adi J let's go oke kita sudah sampai di kediaman master eko mudah-mudahan orangnya ada dan kita bisa menimba ilmu tentang problem cendet yang ada di kalangan Kicau Mania Cendeter Probolinggo yuk terambil itu Pak Eko wah lagi kumpul-kumpul ini lagi kumpul-kumpul ternyata lagi mengatasi cendetnya kawan-kawan wah ini menarik teman-teman cendet mania ini salah satu problem atau permasalahan cendet yang sangat sulit diatasi mudah-mudahan saya bisa sedikit menimba ilmu ya Pak Eko ya ini problemnya juga kia awalnya sekarang juga teratasi Alhamdulillah wah Alhamdulillah ini pelihara dari anak-an Pak ini mulai dari anak-an oh dari anak-an saya kalau mani bahan anak-an dari kecil apa ada tip-tipnya Pak Eko cara-cara untuk memilih kalau masalah pemilihan burung cendet itu pilih bodi bodi dulu bodi yang harus apa harus Pak Ngang apa harus yang penting kepalanya besar kakinya kecil atau yang bagimu yang penting simetris bentuknya seimbang antara leher sama kepala sama badan meskipun kecil tapi dia sesuai oh kalau orang umumnya disini katuragan katuragan terus untuk setelah pemilihan bahan dari anak-an cara memberikan porsi makan dari anak-an kalau dari anak-an saya kasih makan ya normal-normal aja jambrit pagi 5 sore 5 dari anak-an untuk extra voting lainnya extra voting gak ada lainnya gak main troto gak main ulat hongkong gak main ulat kandang cukup jangkrik aja oh jadi untuk pemeliharaan kendet atau mastering kendet di rumah kolektor kendet ini menghindari kerutu dan ulat hongkong soalnya kalau ini kendet saya kan kebetulan banyak sekali kalau saya main kerutu terus antara penjemuran yang gak normal itu bisa indikasi ke cia ekor terus terus dari pengilihan bahan dari pemberian paklan untuk penjemuran dan kerodongan untuk penjemuran khususnya cendet muda ini gak usah terlalu lama-lama tidak usah terlalu lama-lama extra votingnya dicaga mandinya juga digagak tapi sesuai jemurnya itu sendiri-sendiri dikumpulkan dibuka kerodong apa pakai kerodong jemurnya kalau punya sekat sekat saja buka kerodong tapi kalau gak punya sekat untuk penjemuran ya kita terpaksa pakai kerodong tapi harus sekali-sekali burung ini dibuka kerodong kalau mandinya ya itu pagi sama sore kalau cendet muda saya jarang mandikan malam masalahnya cendet ini rawan stress kalau sudah cendet ini sudah takut dirahi hilang dia akan munting selamanya dia munting jadi tipnya kawan-kawan cendet mandinya probolingo hindari mandi malam untuk cendet muda istilahnya bahan ini bahan menghindari ekor itu kalau ekor nanti kita kupas di segmen selanjutnya karena Pak Eko ini salah satu pemain cendet yang sudah puluhan tahun berada di trovolingo dan rata-rata burung orbitan Pak Eko ini bukan hanya laku mahal jadi juga orbit baik tingkat lakber lakbet maupun ikon kan begitu ini mandi sudah makan sudah jemur sudah terus untuk silahnya naruh burung-burung karena terkenal hampir 80 burung di satu rumah menyiasati tempatnya ya saya bagi kalau khusus cendet muda kita kumpulkan cendet sama-sama muda kalau master tetap jalan pakai burung asli atau handphone atau ada alat batu lainnya saya pakai master hidup harus terus pakai HP elektrik itu ya elektronik pakai sama-sama dipakai antara hidup dan elektronik iya sama-sama dipakai untuk persi pemasteran apa harus 24 jam atau bagaimana enggak perlu kalau pemasteran enggak perlu 24 jam masalahnya kalau malam kan burung mudah tidur oke sekian dulu teman-teman cendet mania mudah-mudahan sedikit imu dari pak ekor kolektor cendet ini bisa membantu dari cara pemilihan bahan extra hoarding kemudian pakan penjemuran dan koti mandi dan mastering anda anda penasaran dengan proses atau cara menyembuhkan burung kendetia ekor tunggu di segmen selanjutnya bersama adi siap bang adi kemudian